Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Zelov disebut-sebut sebagai pengganti Yusef Ezejari. Begini tanggapan manajemen Persik. Dilansir dari beritajatim.com. Belakangan ini, Persik ke diri dikaitkan dengan sejumlah nama punggawa asing. Hal ini menyusul lepasnya bomber Yusef Ezejari, yang memilih merumput bersama Bayangkara FC. Dari sederetan nama yang mencuat, salah satunya adalah Zelov. Dia adalah mantan rekan setim Neymar, mega bintang PSG di Santos. Rawindra Ditya, direktur utama Persik ke diri mengakui, sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain, sebagai pengganti Yusef. Sedikitnya ada tiga kandidat pemain yang berasal dari Amerika Latin. Untuk namanya kami tidak bisa ungkapkan dulu. Yang pasti tingginya lebih dari 180 cm, kata Windra, beberapa waktu lalu. Nama Zelov sendiri telah membanjiri media sosial, dan disebut-sebut bakal mengisi slot pemain asing Persik. Yang jelas, pemain pengganti Yusef, jauh lebih baik dan sesuai skema. Ucap Windra. Selain nama Zelov, Persik juga sering dihubungkan dengan Giva Silva. Terlihat tiga pemain asing Persik ke diri, berasal dari Brazil. Bahkan ketiga calon pemain asing Persik ke diri, memiliki nama belakang yang sama. Persik ke diri kabarnya akan dihuni tiga pemain dari Brazil untuk musim depan. Uniknya, ketiga pemain itu bernama belakang yang sama, yaitu Silva. Diketahui, Persik ke diri kini sibuk berburu pemain, seusai melepas hampir satu lusin pemainnya, termasuk para penggawa asing mereka. Kini, Persik telah dibuni dua pemain asing asal Brazil. Mereka adalah Arthur Felix Silva yang dipertahankan dari musim sebelumnya, dan rekrutan baru Renan Silva. Banyaknya pemain asal negeri Samba tersebut, Windra mengaku, sebenarnya bukan bergantung dari mana negaranya. Akan tetapi, manajemen Persik lebih melihat pada performa sang pemain. Windra mencontohkan sosok Felix, yang diperpanjang kontraknya, karena memiliki jiwa kepemimpinan yang baik di lapangan. Back tengah itu menjadi penerjemah taktik, bagi pelatih Javier Roca. Renan Silva Kalau Renan Silva, kita tahu, dia adalah mantan pemain terbaik Liga Indonesia 2019, tegasnya. Renan akan diberikan amanah menjadi pengatur serangan Persik, di musim depan. Dia menggantikan peran dari Dionatan Masyado, yang juga hengkang bersama Yusef Ezejari. Untuk pemain incaran Persik Kediri selanjutnya, adalah penyerang Sutan Ziko. Sutan Ziko merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia U19. Sebelumnya, Sutan Ziko bermain untuk klub Liga 2, yaitu AHPS Pati. Persik Kediri pun tak mau menyenyakkan Sutan Ziko, yang masih terikat kontrak dengan AHPS Pati hingga musim depan. Rumor merapatnya Sutan Ziko ke Persik Kediri, diketahui melalui akun Instagram at Ngapak Football. Dijelaskan bahwa Sutan Ziko sedang didekati oleh Persik Kediri, dan akan siap direkrut untuk musim depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!